Selamat datang di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai Laravel Ecosystem. Kita akan membuat sebuah fungsi yaitu mengimport file yang berupa Excel ke Laravel. Sebuah aplikasi web yang kita buat menggunakan Laravel. Biasanya yang ada di tutorial-tutorial yang saya baca, mereka membuatnya menggunakan Laravel Excel. Laravel Excel ini, nanti ini yang akan kita gunakan juga sebagai plugin atau sebagai modul untuk melakukan import file Excel, data Excel ke dalam aplikasi yang akan kita buat di Laravel. Nah, biasanya demonya itu langsung di-inject atau di-save ke database. Jadi ketika kita upload, langsung databasenya diisi. Nah, yang akan kita lakukan di tutorial kali ini adalah saya akan membuat sebuah import data dari Excel, tapi tidak langsung di-save atau di-simpan ke dalam sebuah database. Jadi dia akan berupa sebuah array atau JSON, yang nantinya array itu bisa kita olah dulu, kemudian baru kita save sesuai dengan fungsi atau karakteristik yang akan kita inginkan. Jadi misalkan saya mau ambil data yang huruf depannya A saja, di dalam array tersebut ya. Jadi di data Excel, kemudian datanya itu ada beberapa karakteristik. Nah, karakteristik-karakteristik tersebut nanti kita simpan ke dalam beberapa tabel gitu, misalkan. Oke, sebelumnya kita akan buat, seperti biasa kita akan buat sebuah Laravel, instalasi Laravel. Dan web server yang saya gunakan adalah XAMPP, karena saya menggunakan XAMPP, maka saya akan masukkan datanya di htdocs, yang adanya di CE. Jadi ini tinggal panggil. Ini namanya, nama folder-nya. Kita terlihat import Excel. Enter. Nah, kita tinggal tunggu sampai selesai komposer ini melakukan instalasi ya. Oke, mungkin saya akan skip sampai selesai. Dan kita akan kembali lagi beberapa saat kemudian. Baik, kita sudah selesai instalasi Laravel-nya, tergantung dari kecepatan internetnya ya. Oke, setelah ini selanjutnya adalah kita masuk ke folder-nya, kemudian baru menjalankan menggunakan command.php.artisan.serve. Jadi masuk dulu ke, ke input Excel, baru menjalankan menggunakan command.php.artisan.serve. Seperti biasa ya. Ini alamat URL-nya. Localhost, strip-strip 28. Host 8.000. kita sudah berhasil menginstalasi Laravel selanjutnya itu kita melakukan instalasi di bagian Laravel Excel instalasi tinggal klik aja disini dependensinya silahkan di cek di masing-masing web servernya kita menggunakan kompenser lagi tinggal menuliskan kompenser required oke kalau gitu ini artisan surfnya kita matiin dulu ya tinggal enter jadi sudah ada di foldernya kemudian kita jalankan kompenser website Excel nya versi yang kita gunakan 3.1 oke selesai kita akan coba di text editor ini text editor nya sudah terbuka pender garavel nah ini dia Excel nya sudah terinstall ya kompensernya selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah oh kita masukin dulu config nya tadi belum selesai instalasi setelah selesai kompensernya kompensernya kemudian masukkan sesuatu di config app.php di provider kita masukkan supaya bisa digunakan modulnya ya jadi ini kita cari bagian provider ya ini dia tinggal kopas Excel terus alias kopikan jika ingin meng add manual secara manual package nya setelah itu kita lakukan publish jadi ini nanti kita bisa melihat config nya config Excel.php nya terbuka di folder config nya tinggal jalankan oke jadi dari vendor pindah pindah atau terkopi ke config Excel.php ini kita tutup ini ya config jadi yang Excel ini dia Excel nanti kita bisa mengedit apa yang akan kita gunakan di config nya di sini kemudian coba saya check bagian alias 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 tadi baru di copy ya kita tambahkan kita tambahkan di sini oke save nah selanjutnya kita tinggal menggunakan cara penggunakannya bagian import quick start jadi untuk memakai fungsi import poodle import itu kita harus buat dulu kelas app slash import caranya menggunakan make import kemudian baru kita bisa melakukan kalau mau langsung di save ke database itu berarti kita bikin modelnya juga modelnya antar apa aja yang akan di save ke database tapi yang akan kita lakukan sekarang ini hanya melakukan bypass bypass ke bagian ini to array atau to collection oke kita akan buat disini ya tadi perintahnya adalah nah ini php antisan make import misalkan apa karena saya tidak akan menggunakan model atau datanya tidak langsung disimpan ke database jadi saya tidak perlu membuat sebuah model juga jadi ini contoh aja namanya user import oke kita samain aja hp artisan make import nanti kita lihat di controller di app nanti ada sebuah folder namanya import isinya user import oke perhatikan disini saya akan enter nah keluar lagi fungsinya import user import oke karena kita tidak terlalu membutuhkan to model atau simpan di database jadi kita dapat membiarkan ini kosong aja ya karena yang akan kita lakukan di pelajaran ini di tutorial ini adalah yang bagian ini bypass bypass to array atau to collection oke saya akan buat sebuah controller dulu seperti biasa php artisan mic controller namanya import import controller oke disini kita cek http controller nah ini sudah ada controller import oke karena kita sudah membuka text editornya saya akan membuka terminalnya di text editor aja ya biar tidak bolak-balik kayak gini oke kita masukkan dependensinya dulu yang pertama akan kita gunakan adalah mat website excel ya package package excel kemudian kita masukkan kelas importnya user import oke dua ini yang akan kita gunakan nantinya kemudian kita akan buat sebuah fungsi fungsi yang pertama adalah panggil view untuk kita melakukan upload excel nya kemudian fungsi yang kedua adalah proses untuk melakukan import ini import import excel form return nya view view nya misalkan excel import jadi kita buat dulu di bagian t-source view nah ini kita tambahkan excel import dot 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 php manggilnya kita tambahkan juga root ya dot 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 namanya tadi import excel form kemudian disini karena kita pakai lara v8 nulisnya kita harus masukkan import controller class terus fungsinya import excel form dalam kotak oke jadi ini kita pakai root nya untuk memanggil view menggunakan controller jadi excel import excel import blade ini contoh saja Test selesai ods senjata Masa tool tutorial Oke kita coba panggil php artisan soft terus ini nya kita nyalakan nyala panggil import Oke jadi udah kepanggil ya filmnya sesuai dengan apa yang kita buat disini ya selanjutnya apa selanjutnya kita akan membuat sebuah form biar gampang biar cepet pakenya get bootstrap aja oke ini saya gunakan yang patem aja ya copy masukkan ke sini biar kelihatan kita web kemudian javascript nya ada di bawah oke oke dua ini kemudian kita bikin form nya section kemudian top .2 60px jadi agak ke bawah sedikit ya kita bikin container kemudian kita bikin row di row kita buat sebuah kolom ada dua kolom yaitu call md6 offset ini perintah bootstrap ya jadi kalau mau belajar bootstrap ada di channel ini juga card nah card nya dibagi menjadi dua yaitu header dan footer ya card header 4x file kemudian yang kedua itu baru card body card body ini kita buat sebuah form form nya itu bentuknya post karena kita menggunakan upload file maka kita harus tambahkan ntype nya multified form data kemudian bisa menggunakan csrf cs oke baru tambahkan form group kasih label for file isinya pilih file kemudian selanjutnya yang bawah baru kita bikin input input file oke input file namenya file juga ya id nya boleh file juga kita dan as form kontrol oke kita cek oke disini sudah ada fungsinya tinggal kita buat actionnya, actionnya itu berupa fungsi actionnya itu berupa pause controllernya kita buat dulu oke controllernya nah ini yang akan kita gunakan matwebsite matwebsite excelnya jadi disini public function misalkan import excel file request itu pengambil data yang ada di file tadi dimasukkan ke dalam variable request oke caranya gampang karena kita hanya menggunakan bypass to array kita tinggal tambahkan yang ini aja nah tapi ini file nya itu kita dapat dari upload ya fungsi upload biar gampang nyontek jadi fungsinya adalah excel to array new tadi apa fungsi kelasnya user import file path nya yang ini ya fungsinya import file path nya apa file nya itu request tadi nama itunya adalah file nya file nya oke kemudian kita tampilkan karena saya tidak ingin membuat sebuah view baru jadi saya tampilkannya menggunakan jason aja ya respon jadi teman-teman bisa berubah juga menggunakan data atau apa yang dipanggil adalah yang row nya namanya row merujuk ke rows oke nah ini kita tinggal kita bikin row nya ganti jadi post namanya itu apa 4x file oke kita tambahkan row nya kita kasih nama port file oke jadi ini yang akan kita buat kita masukkan ke blade nya ini action pakai blade panggil row load nya adalah import file oke sudah selesai semuanya tinggal tambahin fungsi submit tambahin button 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 type nya itu submit ya btn btn ini fungsi dari bootstrap juga button primari itu warnanya biru upload masih di dalam form oke kita save ini masih jalan artisan surf nya oke kita coba bikin excel nya oke misalkan ini tadi user user username password row get find 12345 admin oke 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 kita save oke coba 2 aja dulu ya 3 deh satu lagi oke 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 kita save saya simpannya di yang gampang dicari aja ya kata dkdx tutorial disini aja deh susah ya disini aja deh ldk terlihat Nah ini Upload Nah Hasilnya adalah seperti ini ya Karena ini berupa JSON Jadi Role Username Password Role Irfan 1 Irfan 2 Irfan 3 Nah ini adalah Header Kalau misalkan kita tidak mau Memasukkan header Headingnya Jadi hanya kontennya saja Kita tinggal tambahkan di bagian Kelas Importnya ini Nah disini kita tambahkan Yang namanya With Heading Di bagian An Use Exha Concern With Heading Row Oke Tinggal ini pakai Disini Save Oke Kita coba lagi Nah sekarang Username nya semua Ada di setiap tempat Username password troll Username password troll Segala macam Nah ini Jadi lebih terbaca Lebih bisa kita manipulasi Menggunakan array Atau Collection nya Kalau menggunakan collection Berarti ganti jadi To collection nya Mana ininya Oke Ini to array Kita Coba Apa sih bedanya To array sama to collection Save Reload Tidak ada bedanya Bedanya adanya di Manipulasi Apa yang akan kita lakukan Terhadap Data tersebut Jadi bisa menggunakan Fungsi collection Atau fungsi array Itu terserah Teman-teman semua ya Oke Terima kasih atas Perhatiannya Sampai jumpa Di ekosistem Laravel berikutnya Kita belajar bareng lagi Di Irfan Belajar IT Selamat Pagi Terima kasih atas